Kabar mengejutkan, Matthew Spato dan Dimas Derajat siap diboyong Persib jika DDS benar-benar pergi musim ini. Bojan Hoda angkat bicara soal dihentikannya Liga 1, namun dirinya mengungkapkan ada keuntungannya juga untuk Persib. Cedera Ciro kian membaik, pemulihan lebih cepat dan siap menatap laga walaupun Liga libur. Selamat datang di channel seputar Persib, di sini channel ini akan kami informasikan seputar update Persib, kilas pertandingan dan rumor transfer Persib, jangan lupa likes, subscribe dan komen. Komentar Bojan Hoda saat Persib sedang on fire tapi Liga 1 ditunda demi Piala Asia U23. Kompetisi Liga 1 2023-2024 resmi ditunda sementara waktu selama gelaran ajang Piala Asia U23 2024 Qatar. Meskipun Piala Asia U23 2024 Qatar bukan merupakan kalendar FIFA, PSSI tetap menunda Liga demi kepentingan Timnas Indonesia U23. Oleh karena itu, selama masa persiapan hingga pertandingan yang akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024, kompetisi Liga 1 2023-2024 akan diberhentikan sementara. Menanggapi penundaan tersebut, pelatih Persib, Bojan Hoda, hanya bisa pasrah mengikuti semua kebijakan yang diberikan. Baginya kompetisi Liga tetap digelar dan tidak, bukan merupakan masalah yang besar. Tapi ini, kompetisi Liga bisa diselesaikan lebih awal. Karena ini, Piala Asia U23 2024 Qatar bukan agenda FIFA, jadi jika ingin tetap melanjutkan, tidak masalah. Tapi bagi kami ini, penundaan, juga tidak masalah, ujarnya. Hoda menyebutkan bahwa Persib sebenarnya sedang berada dalam tren yang positif dan ingin tetap memelihara momentum tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan bertanding kembali. Dalam lima laga terakhir, Persib mampu mencatat empat kemenangan dan satu imbang. Kami salah satu tim terbaik jika melihat lima pertandingan terakhir. Tab balik lagi kami tidak mempermasalahkannya, penundaan, katanya. Selain itu, Bojan Hoda mengungkapkan bahwa timnya akan segera tampil full squad, jika kompetisi Liga 1 2023-2024 bisa tetap digelar hingga akhir musim. Sekarang mungkin Mark, Klok, akan kembali dan mungkin David, Da Silva, juga akan kembali. Jadi ini bisa jadi dua hal positif. Tapi sekali lagi saya katakan, di beberapa laga terakhir kami sedang bermain bagus. Jadi tidak ada bedanya, katanya. Berita lainnya, Persib tetap lanjutkan program latihan. Kendati kompetisi ditunda, Persib melanjutkan program latihannya. Pada minggu, 31 Maret 2024, sesi latihan digelar di Stadion Persib. Pelatih Persib, Bojan Hoda mengatakan, timnya akan menjalani latihan seperti biasanya. Ia mengaku akan merancang kembali program latihan menyesuaikan dengan penundaan kompetisi. Sebelum keputusan penundaan, Persib dijadwalkan menjalani pertandingan kontra Persita Tangerang pada pekan ke-31 Liga 1, Selasa, 2 April 2024. PT Liga Indonesia Baru, LIB, secara resmi menunda seluruh pertandingan kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 sejak pekan ke-31 hingga pekan ke-34. Pertimbangan penundaan adalah kepentingan persiapan dan keikutsertaan timnas di Piala Asia U23 di Qatar, 15 April-3 Mei 2024 mendatang. Kami mencoba tetap menjaga performa kami yang sedang berada di tren positif, kata pelatih asal Kroasia ini. Berita lainnya, Kabar baik hampiri Persib, cedera Ciro Alves berangsur membaik. Dr. Raffi membeberkan kondisi kebugaran Ciro Alves. Dia sudah kembali dan hadir dalam program latihan bersama squad Sabtu malam, namun masih di pinggir lapangan. Sebelumnya, penyerang asal Brazil itu memerlukan waktu istirahat untuk memulihkan cederanya agar bisa kembali tampil membela tim Persib Bandung saat menghadapi Persita Tangerang pada 2 April nanti. Namun keuntungan bagi Persib atas dirahatkan Liga 1 selama 1 bulan, karena Ciro akan banyak waktu untuk pemulihan dan bisa tampil di laga nanti lawan Persita. Untuk Ciro kena pukulan oleh lutut lawan di bagian pahanya. Itu pun sama di bagian paha kiri mengalami nyeri yang cukup hebat, kata Raffi. Tapi, sekarang Alhamdulillah sudah berkurang. Kita sudah lakukan terapi dan fisioterapi, mudah-mudahan akan segera pulih. Harap Raffi Berita lainnya Rumor, Bobotoh jodohkan Mateus Pato, ex Borneo FC itu akan cocok pengganti David Da Silva jika dia benar akan hengkang. Persib Bandung dirumorkan bakal melakukan perombakan di lini depan mereka. Adapun alasan tim asal Bumi Pasudan melakukan hal tersebut lantaran striker gacor musim ini David Da Silva bermasalah dan inta tuntutan tak wajar kepada manajemen, yang kabarnya hingga saat ini masih memanas. Menurut rumor yang berkembang, Persib Bandung pun tak tanggung-tanggung melepas pemain yang membantu meraih performa apik hingga pekan ke-30 ini. Sosok pemain tersebut adalah David Da Silva. Di usianya saat ini, 35 tahun, dirinya pun sudah dibilang tidak mudah lagi bagi pemain sepak bola, sehingga potensi Persib Bandung untuk melakukan regenerasi cukup lebar. Lantas, jika benar Persib Bandung bakal melepas David Da Silva, siapakah sosok yang layak menjadi penggantinya? Adalah Mateus Pato, dirinya kini berusia 27 tahun asal Brazil. Opsi pertama bomber yang layak menjadi suksesor David Da Silva adalah Mateus Pato. Persib Bandung bisa memanfaatkan kondisi Mateus Pato yang santer bakal angkat kaki dari Sandong Taishan. Kabar potensi perginya Mateus Pato diungkap oleh media Cina. Media Cina tersebut menyebutkan Mateus Pato bakal segera meninggalkan Sandong Taishan dalam waktu dekat. Mantan penyerang Borneo FC itu bakal terdepak setelah Sandong Taishan dikabarkan sukses mendatangkan empat pemain asing untuk musim depan diantaranya Jadson, Crizan, Valery Kazaisvili, dan Zeca. Mateus Pato menjadi korban bersama tiga pemain asing Sandong Taishan lainnya yakni Moses, Maruane Fellaini, dan Leon Redo. Jika benar kabar itu terrealisasikan, maka tak menutup kemungkinan Persib Bandung bakal ambil posisi untuk bisa mendapatkannya. Terlebih, usia Mateus Pato saat ini terbilang muda dan bisa dijadikan proyeksi jangka panjang lini serang Persib Bandung. Selanjutnya, nama kedua yang layak berbaju Persib musim depan ada striker lokal, yaitu Dimas Derajat. Penyerang Persikabo 1973 yang berlabel Timnas Indonesia, Dimas Derajat rumornya masuk dalam daftar incaran Persib Bandung. Persib Bandung tentu kepincut dengan Dimas Derajat yang mampu mengoleksi empat gol dan tiga asis dalam 21 pertandingan di Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. Padahal Dimas Derajat sempat mengalami cedera lutut hingga harus absen selama setengah musim sejak 30 November 2022 hingga 1 Februari 2023. Namun, Dimas Derajat bisa kembali menemukan performa terbaiknya bersama Persikabo 1973 dan bahkan Timnas Indonesia. Dengan catatan tersebut, sangat wajar Persib Bandung ingin mendatangkan Dimas Derajat untuk musim depan. Jika Persib menginginkan jasa dirinya, maka harus merogoh kocek lebih dari 3,91 miliar rupiah untuk menebus sisa kontrak Dimas Derajat di Persikabo 1973, menarik dinantikan. Respons mengejutkan Park Hang Seo usai diminta kembali latihan Timnas Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, memecat Philip Trousier sebagai pelatih usai hasil buruk di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Park Hang Seo pun digadang-gadang untuk kembali memegang jabatan itu. The Golden Star mengalami pekan yang buruk pada jeda internasional Maret 2024 karena menderita kekalahan dua kali dari dua pertemuan kontra Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari lawatan ke Jakarta, Vietnam kandas dengan skor 0-1 karena gol Egi Maulana Fikri. Di Hanau, mereka dipermalukan 0-3. Gol-gol dari Jai Idzes, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Ramadan Sananta mengantarkan Philip Trousier kepada laga terakhirnya sebagai pelatih Timnas Vietnam dengan VFF langsung mengakhiri kontrak pria asal Perancis itu seusai laga. VFF mengambil keputusan kejam semacam itu karena penampilan Vietnam di bawah asuhan Trousier jauh di bawah Park Hang Seo. Hingga kini, Park Hang Seo belum kembali melatih. Ditanya mengenai kemungkinan untuk kembali menangani The Golden Star. Park Hang Seo tampaknya tidak terlalu tertarik. Dia hanya merespons dengan senyuman dan ucapan terima kasih. Pelatih Park Hang Seo hanya tersenyum dan berkata terima kasih ketika ditanyakan kemungkinan kembali ke tim nasional Vietnam setelah pemecatan Philip Trousier, laporan VN Express. Pada saat ini, sang pelatih asal Korea Selatan tersebut masih fokus dalam pengembangan Akademi Sepak Bola dan sebagai penasihat di Bagnin FC, Klub Kasta Kedua Liga Vietnam.